Lagu, tapi liriknya, Songs for a Dying Planet. Bisa lihat judulnya? Bisa lihat liriknya? Bisa lihat? Iya, iya. Nah, ini dia. Songs for a Dying Planet, who are joining? Siapa aja yang gabung hari ini? Ibu, masa kadang-kadang ini mencek orangnya, sebab biasanya ibu agak lagi nyari menunya. Songs for a Dying Planet by Joe Welsh. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, nyanyian untuk sebuah planet mati atau planet yang, bukan mati sih, planet sekarat, dying itu bisa diartikan sekarat. Kalau death-nya, mati. Nah, sekarang silahkan amati teksnya. Ya, silahkan amati teksnya. Dari sini tidak panjang, hanya dua paragraf, dua lirik, dan yang lainnya. Ya, silahkan amati. Ada pertanyaannya nanti di bawah. Ya, tapi amati dulu liriknya. Sambil ibu pacakan, sambil kalian coba terjemahkan. Is anyone out there? Does anybody listen or care anymore? We are living on a dying planet. We're killing everything that is alive. And anyone who tries to deny it wears a tie and gets paid to lie. So, I wrote the songs for a dying planet. I'm sorry, but I'm telling the truth. And for everybody trying to save it, the songs are for you too. Is anyone out there? Nah, liriknya tidak banyak. Sebenarnya, apa ya, by singing the song, kalau gurumu di sekolah nyuruh dengari lagu, Bu Aijar disuruh, it has many functions actually. Ia punya banyak fungsi sebenarnya. Selain faktor, Bu Hanfian melihat bagaimana si penyanyi bertutur, melisankan apa yang menyanyikannya, kalau ibu pribadi belajar bahasa Inggris, lebih suka duluan jatuh cintanya bukan karena pelajarannya, but because of the song, tapi karena lagu. Jadi, ini salah satu, mereka nyanyi, saya lisankan ngikutin gaya tutur mereka, yang kalian lihat sekarang jadi, the accumulation of the way I talk, the way I speak, akumulasi atau kumpulan dari cara saya berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi, tidak cuma, apa ya, kita sebut menonton, si penyanyi mungkin cakep gitu, cukup sampai di situ, tidak, tapi mengamati bagaimana ia menuturkan, melisankan, mempronunciation-kan, atau melafalkan kata demi kata dari lirik. Nah, selain itu nanti, kalau misalkan, lebih dalamnya lagi, kalau memang ada pelajaran sastra bahasa Inggris, atau mungkin di semester 2, kelas 11, akan ada pelajaran yang lebih detail tentang lirik lagu. Nanti mungkin kerimanya, apalah, dan segala macam. Oke, sudah kira-kira ada yang bisa menerjemahkan mungkin? Ada yang anak? Bo, biasanya, Bo, biasanya ini Bo di HEPAL nggak, Bo? Seks lagu ini, Bo? Tergantung request gurunya, kalau Ibu kan karena, ini anak-anak di boarding itu pada dipulangkan, sebenarnya, I got up lane, Ibu sudah punya rencana, kalau kelas 10, belum saya suruh nyanyi, tapi kalau kelas 11, biasanya saya suruh mereka menyanyikan, and interpret, dan meng-interprete, dan meng-interprete. Oke. Oke. Is anyone out there? Apakah orang di luar sana? Itu dari lirik awal. Does anybody listen or care anymore? Apakah seseorang atau setiap orang mendengar, atau peduli lagi? Ujarnya. Lalu, we are living on a dying planet. Kita hidup di atas planet yang, apa tadi saya bilang, dying, sekarat. Now, we are killing everything that is alive. Kita sedang membunuh segala hal yang hidup. And anyone who tries, nah ada ketahunya ya, dan setiap orang yang mencoba to deny it wears a tie. Dan setiap orang yang mencoba untuk menyangkalnya, menggunakan atau memakai dasi. Maksud memakai dasi, kalau kita interpretasikan, maksud dasi di sana adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang memiliki modal, biasanya sebutannya mungkin pengusaha, ini adalah analogi, dia mengumpamakan seseorang yang mencoba menyangkal tersebut, ujarnya adalah yang memakai a tie. A tie itu adalah dasi. Nah, konotasi kita, a tie, orang yang memakai dasi itu biasanya pengusaha, pekerja, perusahaan, seperti itu. Nah, and gets paid to lie, dan memperoleh bayaran untuk berbohong. So, I wrote the song, jadi aku menulis lagu ini, for a dying planet, untuk planet yang sedang sekarat. I'm sorry, but I'm telling the truth. aku minta maaf, namun aku memberi tahu yang sebenarnya. And for everybody, dan untuk setiap orang, trying to zap it, yang mencoba untuk menyelamatkan, nyak-nyak kembali ke planet, dying planet tadi ya. The songs are for you too. Lagu-lagu ini adalah untuk kalian juga. Is anyone out there? Apakah ada orang di sana? Nah, sekarang pertanyaan nomor dua tadi, siapa orang-orang yang menyangkal, bahwa they have killed living thing? Ada tadi jawabannya sudah? Ada yang bisa jawab? Siapa kira-kira? Yang mana? Yang pakaian rap. Yang pakaian rap. Berdesi. Oh ya, that's right. That's right. Wear a tie. Betul. Dia adalah wear a tie. People, jadi kalau mau menulisnya, misalkan jawabannya, dari kata people, people who wears a tie. Makanya, yang itu jawabannya. Betul. Lanjut ya, number three. Who is the singer of the song above? Siapakah penyanyi dari lagu di atas? Nah, you can see here. The singer is? Joe. That's right. The singer, iya. The singer of the song is? Ya, Joe Walsh. Ini karena buat murid, jadi gak ada lagunya buat cinta-cintaan gitu. Cintanya bentuknya universal. Number four. For whom? Nah, ada who kan? Ada whom. Jadi, whom itu sosoknya adalah objek. Orang yang terkena. Nah, whom does the singer wrote that song? Untuk siapa? Si penyanyi menuliskan lagu tersebut. Hah? Apa itu? Untuk siapa penyanyi menuliskan lagu tersebut? Kira-kira? Ini pertanyaannya di nomor empat. For whom? Ya. Bukan for who ya, buat pertanyaan itu. For whom you cook misalkan. Untuk siapa kamu mau masak? Nah, itu maksudnya. Sama ini for whom? Untuk siapa? Si penyanyi wrote the song. Telah menuliskan lagu tersebut. Untuk siapa? Atau mungkin untuk apa gitu? Can you get the song? Bisa jawab? Untuk siapa? Ada tadi di... Terima kasih telah menuliskan lagu tersebut. Terima kasih telah menuliskan lagu tersebut. Terima kasih telah menuliskan lagu tersebut. Merasa? Betul? Kade nyaman itu berarti apa? Bisa sedih? Merasa sedih bisa. Ada lagi satu? Kenapa penyanyi menuliskan lagu tersebut? Tapi saya beritahu. Iya, berarti penyanyi menuliskan lagu tersebut. Karena... Ganti sosoknya I kejadi orang ketiga. Karena... Dia... Dia beritahu... Dia beritahu... Pakai beritahu saja. Dia beritahu. Iya, betul. Dia merasa minta maaf. The singer merasa minta maaf. Atau dia merasa minta maaf karena dia beritahu benar. Karena pertanyaannya pakai... DAS. Nih ada kata-kata sini. Jadi, ngikutin. The singer feels sorry. Iya, because... The singer tells... Yang tells T-A-L-L-S ya. Tells the truth. Iya, karena dia memberitahu... Yang kenyataannya gitu. Ini planet kita ini sekarat. Nah, karena corona makanya akhirnya... Corona itu bersifat ramah sama binatang dan alam. Tetapi bersifat bengis dengan... Sama manusia. Iya. Sampai sini ada pertanyaan, Nak. Taham kira-kira? Taham. Oke. Itu... Ini baru secuil dari interpretasi para lagu, Nak. Seperti ini. So, let me go to another song. Saya lanjut ke lagu yang lain. Here it is. Yang ini. Nah, ada namanya... Ini lagu zaman saya. Lagunya enggak pikisan banget sih. Viva Forever. Oke. Agak panjang. Tapi kalian bisa lihat pertanyaan di sini. What is them of the song? Temanya. Gila, Kak. Temanya. Apa kira-kira? Tema itu kurang lebih ke judul juga sebenarnya. Viva Forever. Lagunya menarik sebenarnya. Ini kalau andai sempat ada acara perpisahan, bagus dinyanyiin sebenarnya buat lagu perpisahan. Viva Forever. Five Girl. Perempuan bumbu-bumbu gitu. Do you still remember? Apakah kalian masih ingat? How we used to be? Bagaimana kita dulu? Feeling together. Jatuh... Fell? Fell? Fall? Ya. Jatuh bersama. Kayaknya ini typo aja. Merasakan bersama. Believe in whatever. Percaya dalam hal apapun. My love has said to me. Cinta telah mengatakan padaku. Both of us were dreamers. Kedua dari kita merupakan pemimpi. Young love in the sun. Cinta yang masih muda di matahari. Felt like my savior. Merasa seperti penyelamatku. My spirit I gave ya. Ya disana artinya you. Karena ini kayak bahasa gahul. You-nya bisa jadi ya. Contoh. Ada kata I love you. Itu kan nampak you-nya ya. Nah maka bisa dengan gaya bahasa yang gahul gitu. Dengan nadanya. You-nya diganti jadi ya. I miss ya. I love ya. Nah kata-katanya itu semacam itu. My spirit I gave ya. Maksudnya ini adalah jiwa raga. Jiwaku aku telah berikan padamu ya-nya. We only would only just begin. Kita baru saja mulai. Hashtam Nana always be mine. Hashtam Nana always be mine. Nanti saya jelaskan artinya Hashtam Nana. Karena ada di pertanyaan itu. Nah selalu menjadi mine. Milikku. Siva forever. I'll be waiting. Siva forever. Aku akan menunggu. Everlasting sama dengan apa kira-kira? Everlasting. Rough hair. Bukan. Mirip dengan huruf pertamanya. Selamanya. Dalam bahasa Indonesia selamanya. Kata bahasa Inggris yang paling kalian tahu selamanya apa? Itu ada di bawah. Forever. Iya. Jadi everlasting itu forever. Iya. Ever after juga sama. Everlasting selamanya. Like the sun seperti matahari. Live forever. Hidup selamanya. For the moment. Untuk saat ini. Ever searching for the one. Pernah mencari untuk seseorang. Yes. I still remember. Iya. Aku masih ingat. Every wish per word. Setiap kata yang dibisikkan. The touch of your skin. Giving life for from within. Sentuhan dari kulitmu. Memberi kehidupan dari dalam. Like a love song. Seperti lagu cinta. That I've heard. Yang pernah aku dengar. Slipping through. Without fingers. Menyisip atau menyusuri. Jari jemari kita. Like the sense of time. Seperti pasir waktu. Promise made. Janji dibuat. Every memory set. Setiap memory disimpan. Has reflection in my mind. Telah merefleksikan. Memiliki refleksi dalam pikiranku. Nah has the manana. Always be mine lagi. Dan seterusnya. So let's go to the question. Mari kita lanjut ke pertanyaan. What is the theme. Tema bahasa Indonesia. What is the theme of the song. About. Apa tema. Temanya. 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 selamat menikmati 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 petunjuk dari pertanyaan, apakah si penulis berpikir bahwa perasaan tersebut adalah mimpi? Kira-kira dari sini menyiratkan, iya atau tidak? Yes or no? Kira-kira? Mimpi. Berarti jawabannya? Yes. Yes, she does, atau mungkin yes, he does. Karena ini penyanyi perempuan semua, jadi yes, she does, betul. So, question number five. Selain itu tadi bisa diambil dari kata, apa ya tadi, yang ada dream-dreamnya. Was it just a dream? Apakah itu hanya mimpi? Feeling unfolded? And the secret safe with me? Dan seterusnya. Okay, question number five. What is represented by the sand of time? Apa yang diwakili oleh sand of time? Apa yang terwakili atau diwakili oleh pasir waktu? Pernah melihat mungkin di film-film pasir waktu itu semacam apa? Jam pasir, nak. Ada kan, itu jam jadul gitu, bolak-balik dari pasir. Ada gelas transparan, kaca transparan yang ada dua tabung kayak gitu. I wish I had it. I had it. Saya berharap saya punya, tapi nggak punya. Nah, diwakili dari kata apa? Diwakili oleh apa? Sand of time-nya tadi. Nah, kita cari sand of time lagi. Ingat, kata kuncinya, pertanyaannya adalah sand of time. Sand of time. Oke, sand of time. Like the sand of time, promise made, every memory set has reflections in my mind. Seperti pasir waktu, janji dibuat, setiap memori tersimpan, my has reflection memiliki refleksi atau pantulan di dalam pikiranku. Kira-kira, what is represented, apa yang diwakili, by the sand of time, oleh pasir waktu. The promise. Iya, the promise, betul. The promise that has been made. Iya. Atau the promises that have been made. Ini, promise made ini, sebenarnya dia di tengah sini. Setelah kata promise ini, sebenarnya kalau kita panjangkan menjadi kalimat pasif, promise has been made. Janji yang telah dibuat. Sisanya, ini kalau mau mendengarkan lagu ini, lagunya sangat slow sekali, cocok buat listening kalian sebenarnya. Cuman mungkin musiknya kedengeran 90-an banget. Tapi lumayan itu sih, lumayan menghibur. Intinya tadi sampai jumpa, Vivo Forever, hidup selamanya, has teman-ananya, sampai besok. Jadi kayak berpisah, sampai besok kita ketemu lagi. Ini kalau era-era ibu, waktu SMP, kakak-kakak kelas saya yang di SMA, mereka menggunakan ini, lagu, sebagai wujud perpisahan. Ya kayak era-era Cherry Bell, kayak Blackpink, kayak gitu lah kalau sekarang. Ini si Spice Girl-nya. Kalau dulu terkenalnya bukan boy band atau girl band Korea, tapi lebih terkenalnya itu boy band sama girl band-nya Western di Barat. Biasanya itu kalau yang terkenal era-nya ibu itu Backstreet Boys, gitu. Spice Girl ini waktu saya kelas 7 SMP, kalau nggak salah. Sampai kelas 9 SMP, tahun 1999, udah lama banget. Tapi mereka masih aktif menyanyi, tapi solo karir gitu lebih banyak. Sama aja kayak Cherry Bell kan udah kepecah-pecah gitu, ada yang udah married, segala macem. Kalau yang cowoknya, biasanya mungkin usia kayak kalian tau directioner gitu kan, one direction. Kalau itu jauh di bawah era remaja ibu, itu rasanya terkenalnya jaman saya kuliah. Kalau terkenal di era kayak usia kalian, kayak Lian itu, kayak Backstreet Boy, Boy Zone, Westlife, kayak gitu-gitu. Tetap semuanya Barat. Korea nggak masuk, nggak masuk, apa sih, nggak masuk list sama sekali. And I don't even know, I didn't even know where Korea is. Saya bahkan nggak tau di mana Korea itu. Belum pernah mendengar kata Korea pun era 90-an itu saya hampir tidak pernah mendengar kata Korea. Ada kata Korea paling mempelajari jaman-jaman pelajaran geografi gitu. Kalau sekarang kan IPS terpadu, kalau jaman ibu tuh terpecah IPS-nya, jadi tersendiri. Paling mendengar kata Asia Barat, Asia Timur, segala macem. Jadi Korea hampir tidak pernah terdengar gaungnya beda kayak sekarang. Kalau saya patok orang mungkin lebih banyaknya girl band misalkan, Blackpink. Kalau boy band-nya mungkin Hexo gitu mungkin barangkali atau BTS gitu yang lebih terpenang. Kalau boy band Barat sudah hampir. Mungkin yang ngetah, boy band Barat yang ntar lagi. Rata-rata penyanyi solo kayaknya. Di sekolah ga ada. Ya mungkin dari sekolah lain anak man ada mungkin? Intinya lagu untuk kelas 10 saat ini kalian hanya berfokus pada menyanyinya, melafalkan lagunya. Nanti kalau kelas 11 kalian akan belajar tentang figuratifnya. Figuratif itu apa sih bu? Majes kalau dalam bahasa kita. Majesnya. Jadi ada nanti pelajaran personification juga. Ada pelajaran tentang rimanya, lariknya, liriknya kayak gitu. Endingnya berwujud apa nih? Kayak do you still remember how you used to be? Ada kata ber, ada be. Abis gitu feeling together, believe in whatever, mirip dengan remember. Pelajaran kayak pantun di bahasa Indonesia ya. Rimanya, rima apa? Katanya kan, abe-abe atau apa. Dari kata do you still remember how you used to be? Feeling together, believe in whatever. Bunyi er. Terus ada bunyi bi. Terus ada bunyi my love has said to me. Nah bunyinya di, ada ber, ada be, ada ver, ada me. Itu kalau ditanyain tentang lirik, rima, sorry. Maka rimanya masuk apa katanya? Sama aja kayak pantun kan. Ada ber, berima, abe-abe. Ada berima, aaa-a, gitu. Ada berima, abcd. Nah kalau yang dari ber, di, ke whatever. Lalu said to me itu adalah rima, abe-abe. Jadi sama aja ada pelajaran itu nantinya. Nantinya, untuk kelas puluh sementara adalah You know the time. You know who is the singers. You recognize who the singers are. Abis gitu, apalagi ya. Memaknai kata-katanya yang masih wujud sederhana. Belum ada pajian, apa sih, interpretasi mendalam kalau soal lagu untuk kelas puluh. Tapi yang jelas, dikenalkan iya. Andai ketemu langsung nih, pasti saya kasih satu lagu yang dikosongkan, gitu. Oke, guys. Kita di sekolah. Tadi lirik lagunya ada nggak? Yang di sekolah kalian? Yang ditugaskan ibu gurunya. Lirik lagunya apa? Judulnya apa? Sorry. Ibu mana kada-kada gue? Sekolah lain? Kada-kada dua. Kada-kada dua. Cuma aja. Cuma disuruh nyanyi aja ya? Belum sampai. Belum sampai? Iya. It's alright. Sebentar, saya carikan hal lain tentang lagu yang harus kalian kuasai. Ibu belum update buku kelas puluh, jadi kurang tahu kalau kelas puluh yang era buku wajib, buku paket wajib, intinya kurang lebih yang seperti saya ajarkan ini tadi. Where does it refer to? Kayak gitu juga. Sama. Oke, sebentar. Struktur song. Struktur of the song. Iya. Biasanya. Nah, sudah masuk itu kan. Definisi. Kira-kira kalau ditanya social function, apa ya? Social function. Si sosialnya. Apa lagunya? Tentang apa lagunya? Social functionnya. Fungsi sosialnya gitu. Kemana arahnya? Buat siapa? Bisa juga. Buat siapa? Pak Kira, kalau melihat dari lagu, do you remember how we used to be feeling together? Saya nembak nggak kira-kira dari sini? Pertanyaannya di luar dari lima pertanyaan tadi. Fungsinya kalau? Fungsi sosialnya gitu. Apa kira-kira? Yang paling umum? Diting kesiapan nanti saja. What is the social function of the song? Fungsi sosial? Hampir keseluruhan lagu. What is the social function of the song? Fungsi sosial. Sama kayak teks. Misalkan kamu lihat teks naratif. Apa fungsi sosialnya? Apa misalkan? Untuk menjelaskan ini dan ini. Nah, kira-kira kalau lagu fungsi sosialnya? Dengerin lagu rasanya apa? Dengerin lagu rasanya gimana? Nggak suka lagu gitu. Kenapa? Tergantung lagunya. Tergantung lagunya. Kalau bad mood, berarti muterin lagu yang bad mood juga ya. Nah, itu muterin. Iya kan? You play the song which is blue. Blue atmosphere which is in the blue atmosphere. Kamu memainkan lagu yang susah nanya berduka gitu. kira-kira kenapa muterin gitu? Karena merasa terwakili dengan lagu itu kan? Perasaanmu merasa terwakili oleh lagu itu kan? Nah, artinya apa? Memuakili Iya, memuakili apa? Perasaan. Memuakili perasaan. Artinya, kalau kamu mendengarkan lagu itu merasa terwakilinya, tujuannya apa itu berarti fungsi sosialnya? Merasa apa? Selain merasa terwakili, artinya walaupun kamu sedih, tapi kamu tetap muter lagu patah hati misalkan. You still play the song which is about broken heart. Karena merasa terwakili, lalu apa kira-kira? Terus tersalurkan bakat to drop the tears gitu misalkan? Tersalurkan bakat untuk menangis? Kenapa itu? Merasa apa kira-kira kepada si pendengar? Selain merasa terwakili, artinya menggambarkan. Menggambarkan. Karena apa memilih itu? Selain merasa terwakili, dan mendeskripsikan perasaan si pendengar. Berarti merasa apa? Oke, kita gak usah muter lagu meloh misalkan. Ya, kenapa? Sama perasaannya lawan yang wah. Betul. Seandainya lagunya diputer yang lagi hits gitu misalkan. Apa sih lagu yang lagi hits itu? Itulah lagunya si Justin Bubur itu. Saya lupa. Intention atau yummy. Nah, itu asik dengernya kan? Kira-kira kenapa merasa asik walaupun kamu gak ngerti misalkan fungsinya. Nah, that is the point. Kamu mau sedih, berduka, mau menangis, bahagia, atau hanya mendengarkan melodinya, when you play the song, ketika kamu memainkan lagu adalah the social function is to entertain or to amuse the listeners. Walaupun kamu sedih, kenapa aku muter lagu sedih ini? Aku merasa diwakili dan aku merasa terhibur dengan memutar lagu ini. Itu saya sih kalau dulu sukanya lagu yang mellow-mellow. So, the function, the social function of the song, whatever the song is, is to entertain the listener. Jadi, adalah entertain. Menghibur tadi, jaribu hendian. paham kira-kira ya. Terus lagi, apa lagi? Selain mewakili tadi apa? Arti kata mewakili dalam bahasa Inggris. Punya kalian tadi betul? Untuk mengekspresikan perasaan yang pribadi gitu, misalkan. Apa? How do you say it in English? To express perasaan pribadi perasaan pribadi perasaan pribadi? How do you say it in English? Perasaan apa? Feeling. Feeling. Pribadi? Personal. Ya, personal. Jadi, to express the personal feeling atau listener's personal feeling. Betul. Jadi, to express personal feeling itu salah satu fungsinya selain entertain. Ya, yang tadi, yang melo-melo tadi. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Oh iya. Apa lagi? It's okay. Apa lagi? Selain itu, selain entertain sama express personal feeling, apa lagi? Kira-kira. kamu nangis dengerin lagu Melo. Selain merasa terwakili apa? Berasa membagi perasaan gak kira-kira? Kira-kira. Nah, how do you say? Memberi, membagi perasaan atau membagi emosi si pendengar gitu kepada yang lain. Misalkan, kamu muternya kenceng-kenceng, when you feel broken heart, you play the music so loud, you play the song so loud, kamu memainkan you turn on the music so loud, kamu nyalain atau memainkan lagunya yang kenceng gitu. Nah, to share apa? Kira-kira. To share membagi perasaan kepada orang lain. How do you say? To share to share emosi dah, emosi. Membagi emosi kepada orang lain gitu. dengan yang lain. To share emo emotional emotion emotion, emotional kata sifatnya. To share emotion dengan yang lain. With with all with all with all with all iya. To share emotion with other atau with another person. Betul. Ini kan biasanya muter. Kenapa sih kamu buka-buka lagu itu? Ini keren tau nggak? Mau wakili perasaan. ada sebenarnya lagi satu, yaitu to provide a way of managing relationship. Bisa juga, cuman itu terlalu dalam. Untuk memberikan sebuah jalan memanage hubungan di antara publik dan kehidupan private katanya. Tapi itu terlalu mendalam. Cukup dengan yang pertama tadi, social function-nya yaitu to entertain the listeners, menghibur si pendengar. ada nggak kira-kira mengajarkan nilai moral kira-kira kalau kamu dengerin lagu BTS misalkan. Kalau saya pribadi, lagu BTS biasanya saya senangnya tuh karena bukan tampang mereka tapi karena apa-nya ya? Nilai moral di lagunya biasanya kayak kasus di Korea kan banyak yang guluh diri. maka ada lirik katanya si Namjoon itu yang khas. I live so I love dia bilang. Aku hidup maka aku cintai maka aku mencintai. I live so I love dia berulang-ulang. I live so I love I live so I love Aku hidup maka aku mencintai. Itu dalam banget maknanya karena kalau berdasarkan kasus-kasus suicide atau bunuh diri di Korea itu mereka nampaknya tidak menghargai kehidupan maka salah satu lirik lagu yang menurut saya agak bukan agak sangat touching my personal feeling sangat menyentuh perasaan saya wah gitu sedalam ini dengan permainan kata love and live ntar itu dia meramunya nah kira-kira ada gak lagu selain yang koreal gitu barat aja deh misalkan ada gak kira-kira memberi nilai moral gitu mengajarkan nilai moral ada gak kira-kira menurut kalian ada 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 iya jadi mengajarkan nilai moral how do you sign in English to teach to teach nilai itu value ya nilai itu value moral tetap moral tapi dibalik susunannya to teach moral value valui tulisannya valui value tulisannya value jadi fungsinya tadi yaitu to entertain the listener to teach the moral value habis gitu apalagi to represent the personal feeling to express personal feeling mengekspresikan perasaan pribadi to give someone to share emotion with another people apalagi tadi to provide a way of managing the relationship between our public and private emotion tapi menurut saya untuk saat ini kalian cukup kenal dengan fungsi empat fungsi tadi pertama to entertain the listener to teach moral value through the lyrics ya through the lyrics so the third yaitu to express personal feeling and the fourth to give someone atau to share someone's emotion with other people nah itu fungsinya kalau struktur biasanya kenal istilah intro gak dalam bahasa Inggris istilah permusikan sih biasanya struktur itu kenal istilah intro gak intro tuh artinya musik yang dimulainya introduction jadi perkenalan melodi awal seperti apa biasanya ada yang intronya bagus eh tiba-tiba lagu tengahnya gak seberapa bagus tapi sudah menarik atau bisa juga biasanya intinya intro selalu di awal tentang melodinya tentang harmoninya nah lalu struktur yang kedua itu verse verse itu yajar kita tadi liriknya kalau ke ayat Al-Quran namanya kalau ke Al-Quran verse itu namanya ayat kalau di lagu ini cuman lirik lagu gitu atau kajaknya lalu biasanya ada chorus nah seperti kata disini chorus chorus atau dari refrain yaitu bagian yang diulang-ulang biasanya ini beberapa kali yang viva forever i'll be waiting everlasting like the sun nanti ada lagi berulang viva forever dan seterusnya itu adalah chorus jadi strukturnya tadi saya gak sempat menuliskan disini yang pertama adalah intro lalu yang kedua adalah verse yaitu sajaknya liriknya yang berikutnya yaitu chorus sudah waktunya yuk kita ganti pelajaran lah langsung aja lah oke see you anak-anak see you yuk assalamualaikum ada oh ada elm orang-orang terima kasih Terima kasih.